Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Pada pembahasan biologi Kali ini kita akan mengeksplor Sistem koordinasi untuk biologi kelas 11 Kita akan bahas 3 hal dalam sistem koordinasi ini Yang pertama adalah sistem sarap Yang kedua alat indera Yang ketiga sistem endokrin Anda bisa lihat di buku siswa aktif, kreatif Belajar biologi untuk kelas 2 SMA dan Madras Alia Oke kita masuk Bagaimana cara mengatur keseimbangan kelereng Dan berjalan ke garis akhir dengan cepat di saat yang bersamaan Nah ini salah satu contoh Bagaimana bab sistem keseimbangan ini akan kita bahas Baik kita masuk ke sistem koordinasi Ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organ-organ tubuh secara langsung Maupun tidak langsung Yang pertama kita akan lihat adalah sistem sarap Dia mengkoordinasikan rangsangan atau impuls Dan responnya melalui alian listrik pada neuron Yang kedua sistem hormon Ini mengkoordinasikan rangsangan dan responnya Dengan mensekresi hormon Yang ketiga alat indera Ini adalah alat penerima rangsang dari lingkungan Nah kita lihat Yang pertama kita bahas adalah sistem sarap Sistem sarap tersebar di dalam tubuh Untuk menghimpun rangsang dari lingkungan Mengubah rangsangan menjadi impuls sarap Kemudian meneruskan impuls ke penerima Impuls sarap kemudian ditafsirkan Dikirim ke organ efektor Sehingga fungsi yang penting dari sistem sarap Pertama merasakan perubahan-perubahan di dalam dan di luar tubuh Kedua menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut Yang ketiga menjawab atau merespon terhadap perubahan tersebut Dalam bentuk kontraksi otot atau sekresi kelenjar Oke next Kita lihat ini Arang-rangsang Masuk Badan saraf Kemudian melalui dendrit Kemudian Ada nukleus Rangsang kemudian disampaikan Akson Ke nodus renvier Di sana ada sel skon Kemudian ke terminal akson Ya Yang sebelumnya Diselubungi oleh Mialin Kita lihat fungsi-fungsi penting dari sistem sarap Dijalankan oleh sel-sel yang terspesialisasi Yang disebut neuron dan neuroglia Nah impuls terjadi karena adanya rangsangan Berupa listrik Rangsangan listrik, mekanik, panas, osmotik, dan kimia Ya Nah Komunikatif ini berjalan fungsi dari sistem tubuh Tidak lepas dari peran sel sarap sebagai alat komunikasi Komunikasi antara sesama merupakan hal penting Agar satu pekerjaan ataupun hubungan antara manusia dapat perjalanan baik Ini adalah bangkit karakter yang Ya Bisa kita pahami Di bab ini Oke kita lihat Proses perjalanan rangsang Ini Ya Potensial akson akan bergerak menghantarkan impuls ke ujung akson Atau bongkok Dan akan diteruskan ke neuron yang lain Nah Kita lihat ini potensial aksinya Ya Na plus Ini membran selnya Ini ada segmen akson Nah kemudian Potensial aksinya ini Ya Masuk Na-nya Ini Kemudian dia Ya Potensial aksinya disini Na-nya kesini Ini berubah yang tadinya positif Ya Nah ini Di bongkok sini Impul akan dihantar oleh cairan nirotransmitter ke dendrit niran lainnya Nah Ini proses konduksi impulsnya Ini nirotransmitter ini dilepaskan Kemudian Sorry Membran Posinapsis Ini ada dendrit Ini ada henge pengatian nirotransmitter Oke ini komunikasi nirotransmitter berdipusi menyeberangi celah tipis sinap Menuju membran posinapsis yang terdapat pada sel sarap lain Sehingga terjadi potensial kerja Dengan demikian impuls menyeberangi celah sinap Dengan transmisi kimia Kemudian dilanjutkan pada sel sarap dengan cara rambatan potensial kerja Nah ini aksan sarap pengiring potensial aksi Sel sarap penerima rangsang Ini vesikulanya Alar rangsangan atau inful vesikulanya bergabung dengan membran sel Celah sinap Ini sarap penerimanya Ini sarap ion Ini molekul nirotransmitter Ini nirotransmitter yang terikat pada reseptor Nirotransmitter dilepaskan ke celah sinap Ini adalah rangsangannya Kalau kita lihat dari Ya diperbesar ini Ini saluran ion terbuka Nah masuk reseptor ionnya Ya ini ada nirotransmitter Kemudian molekul nirotransmitter ini Ya terpecah dan dilepaskan Nah saluran ionnya tertutup Ini komunikasi antar nirotransmitter Nah berkurang nirotransmitter Ya dopamin dapat menyebabkan penyakit Parkinson Parkinson pada umumnya menyerang orang yang sudah berusia lanjut Karena kekurangan nirotransmitter dopamin Dan juga dipengaruhi oleh bertambahnya usia Nah gejala penyakit ini pada umumnya adalah Tangan gemetar, sulit bergerak, dan kekakuan otot Nah ini Mukanya kaku seperti topeng, gemetar Poster membungkuk, kaku Tangan berlipat pada sikut dan pergelangan tangan Pinggang dan lutut sedikit bertekuk Ini gemetar, nah langkahnya pendek dan terserah Nah kita lihat tiga macam sel sarap Yang pertama sarap membawa rangsang dari reseptor Ini alat indera dan organ dalam Yang menuju ke sarap pusat Yang kedua sarap membawa rangsang dari Eh dari sarap pusat ke efektor Misalnya ke otot atau ke lenjar Yang ketiga sarap yang menghubungkan Sel sarap sensorik dengan sel sarap motorik Nah ini nih Ini indera perasa misalnya Ini sarap sensoriknya Nah kemudian Sinapnya ini Ada neuron penghubung Ya ini Diterima Kemudian di sarap motorik Nah serabutnya langsung Ya Oke kita lihat sistem sarap pusat Sistem sarap pusat Terlihat otak dan sum-sum tulang belakang Otak ini merupakan pengendali sistem sarap Terletak di dalam rongga kepala Otak dilindungi oleh tulang tengkorak Dan selaput meningis Yang terdiri atas durameter Arakhnoid dan piameter Nah ini durameter Ini arakhnoid Nah ini tulang tengkoraknya Ini kulit Ini ruang subarachnoid Ini otaknya Nah ini piameternya Ini kalau diperbesar seperti ini Nah ini penampang melintang otak Dan bagian-bagian yang melapisi otak Nah ini ventricle Nah bagaimana kita dapat merasakan sakit Nah kita lihat coba Dari tayangan berikut ini Central nervous system mechanisms of pain modulation Brain stem modulatory systems play a major role in pain facilitation Descending pain modulatory neurons in the rostral ventral medial medulla And DLPT Inhibit nociceptive transmission by several mechanisms Direct inhibition of projection neurons Inhibition of transmitter release from primary afferents Excitation of inhibitory interneurons And inhibition of excitatory interneurons Functional studies show that these modulatory systems Can exert bidirectional control of pain In response to higher order factors Such as fear, attention, and expectation Opioid peptide synthesizing cells And opioid receptors Are distributed throughout the pain modulating circuit The release of endogenous opioid ligands at spinal sites Can produce an analgesic effect These substances function in part By reducing transmitter release from the dorsal horn terminals Of primary afferent nociceptors They also direct postsynaptic inhibition of central neurons That are activated by noxious stimulation Both mu and delta opioid receptor agonists Block excitatory amino acid release from primary afferents Endogenous opioids also contribute to pain modulation By inhibiting neuropeptide release from primary afferents Such pain modulating circuits offer the promise of rationally developed treatments Based on manipulation of psychological variables Counter irritation and new more selective drugs or drug combinations Okay, tadi kita bisa lihat bagaimana secara animasi proses syarab bekerja Di mana ada stimulus yang diterima Kemudian disampaikan sampai dari reseptor Kemudian sampai ke bagian aksi dan reaksi Dari sistem syarab kita Oke, kita lanjut Kita masuk ke otak Otak terletak di dalam rongga kepala Yang terlindungi tulang tengkorak atau kranium Ada selaput otak juga yang namanya meninges Dan cairan cerebrospinal Otak merupakan pusat pengendali sistem syarab Bagian utamanya dari otak adalah otak besar Namanya cerebrum Otak tengah mesencephalon Otak depan diensencephalon Dan otak kecil cerebelum Ini kita lihat Ini cerebrum Otak besar Ini korpus Kalosum Ini mesencephalon Ini talamus Kemudian ini cerebelum Ini otak kecil Nah ini diensencephalon Kemudian ini medula oblongata Oke, next Otak besar Kita lihat Otak besar ada dua bagian Atau dua belahan hemisfer Yang dipisahkan oleh visura longitudinal Ini Visura longitudinal Ya Kedua hemisfer ini Dibungkan oleh sejumlah badan serabut syarab Yang disebut korpus Kayak kalosum Nah ini Ada Ya Ini hemisfer kiri Hemisfer kanan Nah ini kalau dilihat Korpus kalosumnya ini Dipisahkan Ini kalau dilihat dari Bentuk otak Secara keseluruhan Kemudian ini bagian-bagian otak Oke Kita masuk Hemisfer terbagi menjadi lobus-lobus Yang dipisahkan oleh celah yang disebut sulcus Nah setiap hemisfer Terdiri atas empat lobus Yaitu lobus frontalis Berfungsi sebagai pengendali aktivitas mental Dan gerakan otot Ya Ada lobus frontalis ini Kemudian lobus parietalis Nah ini Ini berfungsi sebagai pusat pengaturan kulit dan otot yang berhubungan dengan rangsang Kemudian lobus oksipitalis Ini lobus oksipitalis Berfungsi sebagai pusat penglihatan Yang keempat lobus temporalis Mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pusat pendengaran Ya Temporalis Oke kalau dilihat ini Struktur otaknya ini Kortek sarap somatik Kortek parietal posterior Ini kortek visual Penglihatan Ini membaca disini Kortek auditory menenggar disini Rasa disini Penciuman disini Ini ada brokang Ada kortek Frontalis Ini lobus temporal Temporal di daerah fremotor Ini kortek motoris penggerak utama Oke next Otak tengah Namanya mesencephalon Terletak di depan cerebellum Mesencephalon atau otak tengah ini berperan dalam gerak refek mata Dan pengontrolan gerakan Dan pendudukan Otak depan Ini berpada disepalan terdapat talamus Yang berfungsi menerima rangsang yang berasal dari reseptor Kecuali bau-bauan dan hipotalamus yang berperan dalam pengaturan fungsifal dan sekresi hormon hipofisis Kemudian yang ketiga otak kecil Cerebellum Terletak di bagian depan sum-sum melanjutan Berperan sebagai pusat kesimbangan dan koordinasi gerak otot Di bagian bawah cerebellum terdapat jembatan farol Jembatan farolnya Yang berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh Kita masuk ke sum-sum Sum-sum melanjutan medula oblongata Medula oblongata disebut juga sebagai sum-sum melanjutan Atau batang yang menghubungkan otak dengan sum-sum tulang belakang Fungsinya Mengatur denyut jantung Peredaran dan penyempitan memburu darah Mengatur suhu tubuh Pengaturan pernafasan Nah ini cerebellum Ini font farol Ini medula oblongata Ini medula spinalis Anda bisa dilihat aktivitas ilmiah 92 Alaman 176 Untuk memahami gerak refleks Oke next Yang kedua susun tulang belakang atau medula spinalis Terdapat di dalam saluran ruas-ruas tulang belakang Dan dilindungi meningis Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak Yang kedua memberikan kemungkinan terjadinya gerak refleks Nah ini kalau kita lihat Satu bagian dari sum-sum tulang menunjukkan syarap-syarap Ini daerah putih Daerah kelabu Ini akar dosar Ini akar ventralnya Ini kalau kita lihat ini Daerah kelabu terdiri atas Nuklei sensorik dan nuklei motorik Ini disarap sensorik Ini disarap fisca Sorry ini disarap fisera Ini kemudian disarap otonom Ini disarap motor Ini akar dosalnya Ini akar ventral Nah gerak refleks Ini adalah aktivitas yang cepat Otomatis dan tidak disadari Sebagai respon terhadap suatu rangsangan Agar kenormalan fungsi ibu terpelihara Secara struktural Refleks mempunyai lima komponen penting Yaitu reseptor Syarap sensorik Syarap pusat Atau sum-sum tulang belakang Syarap motorik dan efektor Ya Badan sel syarap sensorik Ini pada ganglion dasar Ini bagian kelabunya Nah ini kalau kita lihat Bagaimana misalnya Gerak refleks ini Kita bisa lihat pada Ya lutut kita Dipukul Nah maka nanti Otomatis kalau secara refleks Kaki kita akan bergerak Nah ini sistem Bagaimana badan sel syarap sensoriknya Itu ke ganglion Kemudian bagian kelabu Nah kesusun tulang belakang Keluar Ini Kemudian langsung Ya mempengaruhi Sistem Gerak kita Nah ini syarap sensorik Ini syarap motorik yang hijau Nah ini syarap penghubung Atau neuron konektor Dan interneuron Oke kita masuk ke Sistem syarap tepi Sistem syarap tepi ada Ya Terdiri atas Syarap kranial Dan syarap spinal Sistem syarap kranial Ini Ada 12 pasang Syarap kotak Yaitu Yang pertama Olfaktorius Yang kedua Optikus Yang ketiga Okulomotorius Yang ketiga Trocheliaris Yang ke Ya sorry Yang keempat Yang ketiga Okulomotorius Yang keempat Trocheliaris Dan yang keenam Aprescan Yang kelima Ya ini Yang kelima Trigeminus Yang Ketujuh Pasialis Kemudian Kemudian Yang ini Yang ke Ini disini Ini disini Jadi Pasangan Pasangan Seperti itu Oke next Ini olfaktorius Kaput lendir hidung Sensorik Mencium Optikus Retina mata Sensorik Melihat Okulomotorius Okulomotorius Proprioseptor Otot Bulamata Motorik Mensarapi Otot Bulamata Mengerling Trocheliaris Proprioseptor Otot Bulamata Motorik Menggerakkan Bulamata Trigeminus Ini gigi rahang Dan kulit Muka Motorik Sensorik Ini menggunya Menggerakkan Lidah Yang motoriknya Sensorik Merasakan Sakit Pedas Panas Dingin Tekanan Suhu Yang Abdusten Abdusten Ini Proprioseptor Otot Bulamata Ini motorik Menggerakkan Bulamata Yang Ketujuh Pasialis Ujib Ngecap Di ujung Lidah Dan otot Muka Ini sensorik Motorik Ini sensoriknya Mengecap Motoriknya Mengatur Mimik Muka Kemudian Delapan Vestibulo Cochlear Ini cochlear Dan saluran Semi cirkuler Sensoriknya Keseimbangan Pendengaran Yang Kesembilan Glosso Faringus Ini ujung Pengecap Di lidah Belakang Dan otot Faring Ini sensorik Ini mengecap Motorik Menelan Sepuluh Fagus Ujung Sarap Alat-alat Dalam Paru-paru Lambung Aorta Faring Laring Usus Dan Pita suara Yang sensorik Merasakan Sakit Dan lapar Motorik Menelan Sekresi Gita Lambung Ya Bicara Kontraksi Otot 11 Aksesorius Ini otot Belikat Ini motorik Menggerakkan Kepala Dan leher Yang Kedua Belas Hipoblosus Ini otot Lidah Dan leher Ini motorik Menelan Menggunya Dan menggerakkan Otot Lidah Nah Kita masuk Ke Sistem Sarap Spinal Sistem Sarap Spinal Terdiri Atas Baik Komponen Ventral Yang Motorik Dan Akar Dorsal Atau Sensorik Fungsi Sarap Spinal Berhubungan Dengan Semua Bagian Tubuh Di Bawah Leher Jadi Adanya Di Bawah Leher Serat Dari Akar Sensorik Membawa Impuls Sensorik Ke Sarap Spinal Seperti Nyeri Suhu Sentuhan Rasa Ya Serta Posisi Dari Tendon Sendi Dan Permukaan Tubuh Nah Kor Motorik Membentuk Impuls Dari Sumsum Tulang Belakang Nah Sarap C1 Sampai C8 Kulit Kepala Leher Dan Otot Tangan Torax Dada E12 Pasang T1 Sampai T12 Organ Organ Dalam Lumbar Pinggang L1 Sampai L5 Paha Sakrum Kelangkang 5 Pasang S1 S5 Otot Betis Kaki Dan Jari Kaki Kosik Koksigial Satu Pasang Sekitar Tulang Ekor Nah Selanjutnya Sistem syarap Otonom Sistem syarap Tidak sadar Bertanggung jawab Mengenai Kerja organ-organ Dalam Secara Tidak sadar Kerjanya Dipengaruhi Potalamus Terdiri atas Sistem syarap Simpatik Dan para simpatik Keduanya Bekerja dengan Sifat antagonis Nah ini Ya Mengedip Mata Mengedipkan Dimenelan Ya Jantung Paru-paru Lambung Dan seterusnya Ya Kerjanya Berlawanan Demensia Dan Alzheimer Ini gangguan Pada otak Dan sistem syarap Dapat mengganggu Keseluruhan Fungsi tubuh Contohnya Penyakit Demensia Dan Alzheimer Demensia Dapat dialami Oleh berbagai usia Tapi lebih rentan Pada usia lanjut Pejala penyakit ini Daringat Dan kemampuan Komunikasi Atau bahasa Menurun drastis Gangguan Dalam menilai Dan berargumen Disorientasi Dan perubahan Tingkah laku Gangguan Dalam persepsi visual Serta mengalami Kesulitan untuk Fokus dan Memberikan perhatian Nah Alzheimer Adalah jenis pikun Yang paling umum Ditemui Nah ini Ini penampang Melintang otak kita Sulkus Girus Ini untuk bahasa Ini ingatan Yang normal Ini kalau yang Alzheimer Ya disininya Sudah hilang Ya Ini yang Yang Alzheimer Yang ini yang normal Nah Kita masuk ke Alat indera Alat indera Yang pertama Kita bahas adalah Mata Mata berbentuk Hampir Bundar Diameternya 2,5 cm Organ ini Terdapat sepasang Yang masing-masing Terletak di dalam Rongga orbital Tengkora Berfungsi sebagai Organ penglihatan Dan mengandung Fotoreseptor Nah ini Struktur dari Mata kita Ada Vitrosumor Sejahiran Bintik kuning Sarap optikal Bintik buta Skelera Retina Lensa Ini iris Ini pupil Ini kornis Bisa Anda Lihat di Aktivitas Inmia 93 Alaman 180 Untuk Mohammi Bintik mata Oke next Pada retina Terdapat Ujung-ujung Sarap Penerima Rangsang Cahaya Atau Fotoreseptor Ada Dua Macam Fotoreseptor Yaitu Sel Berbentuk Batang Atau Namanya Basilus Dan Sel Berbentuk Kucut Atau Konus Nah ini Sel Berbentuk Batang Dan Berbentuk Kucut Jadi kita Lihat Skelera Ini Nah ini Kalau kita Lihat disini Kita perbesar Nah ini Seperti ini Ada Serat-serat Optik Ini ada Ganglion Selnya Ini sel Bipolar Kemudian ini Sel epitel Yang berpigmentasi Ini Skelera Nah ini Sel batangnya Nah ini Sel kerucut Disini Ya jadi Ada sel batang Sel kerucut Nah kita Kita harus Peduli Kesehatan Untuk Sebagian orang Daya Akomodasi Matanya Telah berkurang Sehingga Dibantu oleh Kacamata Untuk Memfokuskan Cahaya Sehingga Perlu kita Merawat Kesehatan Mata Dengan Membaca Pada Jarak Yang Aman Dalam Membaca Oke kita Lihat Fungsi Lensa Mata Memfokuskan Cahaya Yang Terpantul Dari Benda-benda Yang Terlihat Sehingga Menjadi Bayangan Yang jelas Di retina Ini Cahaya Dari Objek Yang dekat Otot Berkontraksi Ini lensanya Jadi ini Binti kuning Maka Cahaya Merangsang Fotoreseptor Untuk Menyampaikan Impul Kesarab Kemampuan Lensa Mata Untuk Mengubah Fokus Mata Disebut Akomodasi Mengerut Kontraksi Dan Berelaksasi Kita Masuk Ke Yang kedua Indra Pendengar Atau Telinga Telinga Terdiri Atas Tiga Bagian Telinga 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 Gelombang Suara Telinga Telinga Rangsangan Disampaikan Ke otak Untuk Terjemahkan Nervous Festibulo Cochlear Ini Saluran Telinga Luar Telinga Telinga Dalam Ini Gendang Telinga Ini Kalau Kita Lihat Di Perbesar Ini Martil Ini Telinga Tengah Saluran Estachius Ini Cochlear Ini Saluran Senggur Ini Saluran Semi Sirkul Selain Selain sebagai alat pendengaran atau alat pendengar, telinga juga mempunyai fungsi sebagai alat keseimbangan. Ada interreseptor khusus yang berfungsi sebagai alat keseimbangan yang terletak pada telinga dalam yang disebut sebagai labirin atau saluran gelung. Saluran gelung atau labirin terdiri dari setiga lapisan yang berkaitan dan berperan dalam menjaga keseimbangan. Misalnya, gangguan pada alat keseimbangan akibat guncangan pada kendaraan atau menyebabkan mabuk perjalanan. Nah ini kita lihat, ini ampula, ini kanalis semisirkularis, ini utriculus, kemudian ini sakulus, nah ini aliran cairan ke sini. Kupula, kemudian ke sini, nah ini aliran cairan di endolimpinya, kemudian ini kupulanya ke sana, serambutnya, nah ini arah pergerakan tubuh. Jadi ini fungsi lain dari telinga, ini koklea, ini saluran pendengaran. Jadi sebagai alat keseimbangan, makanya kalau kita dalam keadaan tadi gangguan perjalanan, guncangan, misalnya orang yang naik pesawat ada jet lag gitu ya, jadi ini karena gangguan keseimbangan. Oke next, yang ketiga, indera peraba kulit. Kulit adalah satu alat penerima rangsang dari luar, ya, ektoreseptor. Ini berupa rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan sakit. Ujung-ujung syarap peraba dan perasa terdapat pada folikel rambut yang tersebar pada permukaan kulit dengan tidak merata. Pada umumnya, ujung-ujung syarap terletak di lapisan dermis, kecuali rasa nyeri yang dapat mencapai epidermis. Nah ini, ini panas, ya, alfini, ini sentuhan ringan, misner, ya, ini sakit di sini syarapnya. Ini dingin, ya, krose, ini rambut, krose, ya, krose, ini rambut. Kemudian ada jaringan penghubung, kegerakan rambut ini, ini tekanan kuat, ya, pada pas ini, dan ini syarap perasa. Oke, kita masuk ke indera pengecap, lidah. Pada manusia, makanan dapat dirasakan karena adanya reseptor pengecap yang disebut sel-sel pengecap atau puting pengecap, papila pada lidah. Pada manusia, ada sekitar 2.000 buah papilanya. Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis, ini filinya benar, papila sirkumfalata, sirkum itu bulat, dan papila fungiformis, ini funghi atau jamur. Nah, ini lihat, ini peta rasa, ini manis, ini, kemudian ini asin, ini papilanya, ya, ini asam, ini pahit. Nah, ini kalau kita lihat papilanya, ini kunci pengecapnya, ini ada serabu syarap, ada sel penyokong, sel-serab sensuarik pengecap, sel-serab sensuarik pada kunci pengecap. Next. Lidah dapat mengalami gangguan atau kelainan, gangguan yang sering terjadi adalah saryawan. Saryawan biasa terjadi akibat kekurangan vitamin C dan jad besi atau akibat luka tergigit. Sehari awal di tempat yang sama selama 2 minggu hingga 1 bulan dapat menjadi indikasi adanya kanker, rongga mulut. Oke, kita masuk ke yang kelima, indera pencium, hidung. Indera pembawa atau pencium terdapat di hidung, itu pada selaput lendir, namukosa. Namukosa berisi sel-sel bipolar pencium atau olfaktorius. Nah, sel-sel bipolar ini memiliki tonjolan ujung dendrit yang berupa rambut-rambut halus yang dihubungkan oleh urat sarab. Nah, rambut-rambut tersebut berfungsi menerima rangsang dari jad kimia yang berupa gas. Kita lihat, ini misalnya, ini masuk, ada partikel-partikel bau, ini rongga hidung, otak. Nah, ini kalau kita lihat, ini lendir, ada rambut halus silia, kemudian ada sarab sensorik, kemeroreseptor, ini sarab epitel, ini tulang, nah ini masuk ke bubus olfaktorius. Bisa Anda lihat, bagaimana sistem mekanisme indera pencium atau hidung ini bekerja, membaui gas, ya, yang berupa gas. Oke, next. Kita masuk ke sistem endokrin yang ketiga. Ini secara anatomi, kelenjar hipofisis, ini pituitari, pituitari, kelenjar paratiroid, ya, kelenjar tiroid di sini. Ada kelenjar timus, ada kelenjar adrenal, ya, pankreas, ini ovarium pada wanita dan testis pada pria. Hormon adalah senyawa organik yang dibuat di dalam tubuh oleh sel-sel khusus dan dilepaskan oleh kelenjar buntu atau endoprin sebagai sekresi internal. Hormon berfungsi dalam mengatur dan memelihara fungsi normal tubuh seperti pertumbuhan perkembangan atau hemostatis, reproduksi, metabolisme, dan tingkat laku. Yang pertama, kelenjar hipofisis, pituitari. Kelenjar hipofisis disebut juga kelenjar penguasa atau master of the gland. Ya, karena hipofisis mengkoordinasikan berbagai fungsi dari kelenjar endoprin lainnya. Terdapat tiga bagian yang menyusun hipofisis, yaitu hipofisis bagian depan atau anterior, hipofisis intermediate, dan hipofisis bagian belakang atau posterior. Ini kita lihat, ini hipotalamus, medul oblongata, ini kulit, MSH, ini tiroid, TSH, ini testis, ada FSH, LH, yang ovarium sama, ini kelenjar susu, oksitosin, ginjal, ini ADH, ini lobus posteriornya, kemudian ini lobus posteriornya, ada cortic lateral, ACTT, ACTT, ACTH, gulang, dan GH. Kelenjar tiroid atau kelenjar grondok, terletak pada leher depan di bawah jakun, menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan otak, merangsang metabolisme dan menurunkan kadar kalsium darah. Nah, kelenjar tiroid, disini adanya, ini kelenjar paratiroid, ya, atau kelenjar anak grondok. Nah, kelenjar paratiroid, ini kelenjar anak grondok, terletak di belakang kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah, ada 4. Menghasilkan paratormon dan bersama kelenjar tiroid dapat menyebabkan batu ginjal, karena melarutkan kalsium dan fosfat pada tulang. Kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal, terletak di atas ginjal dan berjumlah 2 buah. Bagian kortek menghasilkan kurang lebih 50 hormon, ini, ya, steroid, kortikosteroid. Bagian medula akan menghasilkan hormon adrenalin dan norepinephrine. Ini genjar adrenal kanan, ini genjar adrenalin kiri, ini ginjal kanan, ginjal kiri, ini medulanya, ini korteks. Oke, kelenjar yang kelima, pankreas atau pulau langerhan, ya, terdapat di dekat khusus, 12 jari dan hati. Fungsi exokrinnya menghasilkan getah pankreas, NAHCO2, sistem pencanaan, sedangkan fungsi endokrinnya menghasilkan hormon, glukagon atau sel alpha dan hormon insulin, ini sel beta. Ya, kita lihat, ini sel lenang pedu, lambung, insulin dan glukagon, pulau langerhan, ini sel asinar, yang mengeksesikan getah pankreas, ini NAHCO2, disesesikan dari sel kelenjat. Oke, next. Kelenjar timus, yang ke-6, atau pulau kacangan. Terletak di rongga dada di depan aorta, menghasilkan hormon timusin, dan menimbun hormon somatotropin. Nah, ini kelenjar pada usus dan lambung, ya, pada usus 12 jari, dihasilkan hormon sekretin, dan kolecis tokinin, pada lambung, dihasilkan hormon gastrin. Nah, ini kelenjar kelamin, terdiri atas testis pada pria dan ovarium pada wanita. Testis menghasilkan hormon testosteron, ya, ovarium menghasilkan sel telur, dan mengeksesikan hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini pada wanita, ovarium, ini pada pria testis, ya, kelenjar kelamin. Oke, pengaruh obat-obatan nafzah terhadap sistem kerja koordinasi. Nafzah adalah bahan atau obat yang bisa masuk ke dalam tubuh, dan dapat memengaruhi tubuh terutama otak atau susunan secara pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, fisikis, dan fungsi sosial. Ini pengaruhnya yang timbulkan oleh penyalahguna narkotik, pertama kemuduran daya pikir, lemah ingatan, kelupa, dan bisa menjadi dungu. Menimbulkan halusinasi, mengotori darah, dan meningkatkan kerja jantung aktifat adanya penyempitan pembuluh darah. Kerusakan fungsi hati, ketagihan atau drug edik, dan ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan fisikis. Kemudian ada gejala withdrawal atau sakau. Kita sudah selesai bahas bab ini dari sistem koordinasi, ini ada sistem sarap, alat indera, sistem endokrin. Sistem sarap itu ada sarap pusat, sarap tepi, sarap pusat itu otak, sum-sum, otak ada tiga, otak depan, otak tengah, otak belakang, sum-sum ada susu-sum melanjutan, sum-sum tulang belakang. Kemudian sarap tepi, ada 12 pasang sarap otak atau sarap kelenjar, 31 pasang sarap tulang belakang, atau sarap spinal. Alat indera itu ada mata, telinga, kulit, lidah, hidung. Kemudian, sistem endokrin, ada hipotalamus, kelenjar hipopisis, kelenjar paratiroid, pankreas, ada kelenjar adrenal, kelenjar kelamin, kelenjar pinial, dan kelenjar timus. Oke, Anda bisa lihat lagi beberapa sumber yang lain, ya, dari kesimpulian ya, informasi dalam sistem koordinasi. Oke, demikian pembahasan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.